Hai semuanya Hai semuanya Apa kabar? Semoga semua dalam keadaan yang sehat Dan baik-baik aja ya Amin Aku senang banget hari ini Hai pacar, kamu apa kabar? Baik, gue lama banget gak ketemu ya ampun Udah selama berbatis Berarti satu episode itu kan satu minggu Berarti ini udah di episode 10 Berarti kita hampir 10 minggu gak ketemu ya Iya, ya ampun Parah Terus kayak gimana kalian semua seneng gak Yang kita akhirnya live tuh yang minta Yang request-request buat Ayo dong please live bareng Janmail, janmail gitu kan Sekarang kita akhirnya bisa live bareng kalian Seneng banget sih ngeliat antusias kalian Thank you banget loh Makanya kita juga mau live buat kalian Sudah yakin sih aku bisa wakilin mungkin temen-temen semua gitu ya Udah pasti warga CD ini happy banget Karena aku juga bisa lihat ya dari banyaknya orang pada sampai ngedit-ngedit foto-foto kita Kita ini inovatif banget gitu Kalau foto oke lah itu pun yang harusnya sih ya random gitu Ini bener-bener yang halus gitu Bahkan mungkin tim kreatif disini kalah gitu Gue tuh ngeliatin tingkah-tingkahnya warga Sianida tuh sampai senyum-senyum sendiri kayak Ayo dong ada yang season 2 lah Ayo dong live bareng gitu Padahal kayak akhir-akhir ini kayak Ya gue sama dengan jarang live gitu Terus juga ya mungkin Sedihnya season 1 kayak mau beres gitu Tapi antusiasnya tuh gak beres-beres Thank you so much guys Iya ngomongin season 1 Ini berarti udah masuk ke episode 10 ya Nah mungkin buat teman-teman yang udah gak sabar juga Atau mungkin malah justru kalau bisa makin pelan aja gitu Jadi biar gak cepet kelar nih season 1 Tapi kalau emang kalian pengen cepet-cepet selesai Cepet-cepet nonton Bisa langsung upgrade ya ke Fast Track Yang satu episode itu emang 3.000 rupiah aja Jadi ada 2 episode lagi Jadi kalau kalian emang pengen ngejar Nah tapi udah banyak juga sih Yang udah namatin di season 1 Yang untuk Fast Track Cuma 3.000 Tapi please banget Yang udah Fast Track Jangan spoiler Nanti aku sama Mel Sedih gitu Terus untuk yang Sedih Untuk yang Nonton WTV Original Sianida Yang di setiap hari rebu Ini sampai episode 8 ya Iya Gimana Banyak cerita sebenernya Kalau misalnya mau dibilang Kita ngebahas 8, 10, sama 12 Itu mungkin kita sendiripun udah Apa namanya udah larut ya Sama ceritanya Sampai gak tau nih udah di episode Berapa kita mau bahas gitu Cuman mungkin kita kan Kamannya aja Kita ngebahas yang udah lewat kita Kilas balik aja kali ya Boleh banget dong Ayo seru nih Episode 1, 2, 3 Dan mungkin Kalau misalnya ada beberapa Scene yang emang seru banget Yang juga pengen tau gitu Behind the Sims Apa sih gitu Apa yang terjadi Mungkin waktu karaoke tuh Lagunya kenapa itu sih Atau apalah gitu Mungkin Kayaknya kita emang ada cerita banyak kan Disitu yang kita main Ameriskan Tiba-tiba mainin lagunya Siti Nurhaliza gitu Iya Kayak men Sebenernya kita gak ada latihan ya Mel yang itu ya Mel Tiba-tiba gak caget gitu Jadi kita Di set tuh beneran Beneran kayak ngomongin Beneran kayak ngafalin Lagunya si Kak Siti gitu Jadi kayak Ya udah dia Mau gak mau Harus menambah konsen Untuk adegan yang itu Biar cepet hafal Dan adegan yang bisa selesai Gitu Ya gimana Maaf-maaf aja Bukan generasi gue cor Iya Soang banget Tapi yaudah gitu Tapi emang keren sih Musiknya kayak Aduh musiknya kayak Hidup segan mati Tak mau Kalau tak ada kamu Kena gitu ya Oh iya Aku mau infoin juga Buat temen-temen semua Kalian mungkin sekarang Bisa fokus aja Nonton Acara ini Karena Tetap akan ada Re-runnya lagi Jadi gak Gitu ya Sama BTV Dan akan Jadi kalian gak usah Repot-repot Untuk Shoot Ataupun Rekord gitu Jadi Maka harus Itu ya kan So Nonton aja Enjoy Pembahasan kita Enjoy cerita-cerita kita juga So Ya Nanti pasti akan ditayang ulangnya Yes Betul Betul Aduh Oh oke Nah buat temen-temen Boleh banget Ini musik DJ DJ Belum DJ Oke Kita belum siap Deg-degan gitu kan Langsung inget gitu Kita langsung inget adegan itu Tadi 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 mau bilang apa Oh oke oke Sorry Gue tadi Skip Nih Gue mau bilang ke temen-temen Kalau yang mau komen Atau tanya sesuatu ke kita Boleh banget Ke flying komen Dan komen di sana Nah nanti Soalnya kita bisa baca juga Dan yang mau tanya Bisa langsung juga di sana Lagi Bisa langsung juga di sana Oke DJ terima Terima kasih banyak DJ Terus gue masih lip-sync Sudah gitu Itu apa sih remote Terus gue masih lip-sync men Remote Aduh ya ampun Ini banyak banget cerita Balik lagu ini gitu ya Kejadian-kejadian Oke Eh Ber Btw ini ada pertanyaan pertama nih Dari Dari Netizennya WTV Ini warna baju sama Janjian atau gimana nih Sumpah kagak janjian Sumpah Sumpah bener Gak janjian sama sekali Iya Kok gitu ya Emang chemistry kita Walaupun udah selesai shooting Masih aja ya Masih ya ternyata ya Dan itu pun juga bukan Karena Dapet contekan dari Itu ya Bukan dapet contekan Dari komen-komen juga gitu Ini baju aku dari tadi pagi Sebenernya Ini juga men Parah Dari aku workshop make up Gitu Pakai ini Alah ya ampun Emang sehati banget sih Wah kita ngomong kayak gini-gini Dikit pasti di screen record Terus nanti dijadiin Voice note nih pasti Langsung gempar tuh Gak apa-apa Kita Kasih Semaksimal mungkin gitu Apalagi kan Bentar lagi season 1 Akan Biar kalian tetap Terngiang-ngiang Dengan Jen Mel Gitu kan Gitu Jadi pokoknya Apa namanya Quotation-quotation Dari kita gitu Yang manis-manis Kita kan bisa Didengar-dengar ulang Gitu sama Warga Senida Yang emang udah Teracun oleh Jen Mel ini Gitu So mungkin bisa ditonton lagi Episodenya Ya kan Biar kita trending lagi Ya kan Yes Itu Nah terus apa ya Yang kita bisa ceritain Gitu Atau kita bisa bahas Buat temen-temen Atau warga Senida Gitu biar tau Tentang behind the scenes Yang belum kita bahas Sebelumnya Oh mungkin Lokasi Ya Kan banyak yang nanya Lokasi kali ya Yang kita bisa bahas Mulai dari lokasi Oke Jadi mulai dari yang episode 1 nih Kamu Nonton gak sih Kalau misalnya ada yang bikin parodi Aku lari di lorong gitu Nah itu Gila Ada orang yang bisa ngikutin Persis dan bisa nemuin lokasi itu Itu berarti Emang ikonik itu Gitu kan Cuma tinggal Harusnya ada kelanjutan itu Habis aku lari Harusnya ada kelanjutan Adegan setelah aku lari gitu Tapi kenapa gak di tempat Sama Fans atau warga Senida ini Gitu Itu hotel ya It's a hotel Agak sedikit Di hotel Santika Itu di hotel Santika Di Bobor Kalau gak salah ya Santika Itu kita syuting disana Kayak hampir Semingguan lebih Kayaknya Iya Hampir seminggu Kalau gitu kita nginap aja Kesananya semua ya Iya Soalnya Tidak juga tempatnya kan Kita bisa sambil Soalnya kita bener-bener Syutingnya Sampai pagi-pagi gitu ya Mel waktu itu ya Itu Buat Terus Kan yang terbaik tuh Buat teman-teman semua Buat warga Senida Adegan pertama kita Yang akhirnya bisa selalu Jadi Di apa ya Ya itu Pokoknya kebayang-bayang terus